Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inuhu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala al-mubi'at rahmatil alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Kau muslimin dan muslimat para pendengar Radio An-Nasihah Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah SWT Atas berbagai ni'mat demi ni'mat yang Allah berikan kepada kita semua Sehingga pada hari ini Yang merupakan hari ke-17 Ramadan Yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2013 Miladiyah Kita kembali berjumpa di dalam kegiatan rutin kita di bulan Ramadan ini Yaitu kajian Interaktif Ramadan Siraman hikmah menjelang buka puasa Bersama Al-Ustaz Dhul Qarnain bin Muhammad Sunnusih Hafidhullah Dan Alhamdulillah Al-Ustaz tak berada di tengah-tengah kita Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pendengar sekalian InsyaAllah tema kita hari ini Akan membahas tentang Membentuk akhlak mulia dari bulan puasa Jadi saya ulangi bahwa tema kita hari ini Membentuk akhlak mulia dari bulan puasa Baik dari pendengar sekalian yang ingin Mengirimkan pertanyaannya Bisa dilayangkan di halaman kirim pertanyaan Ramadan Di website www.zulkarnain.net Atau melalui home messenger di ID Radio An-Nasiha Demikian pula melalui SMS di nomor 0853-4212-0022 Atau via telepon live di nomor 0411-853-487 Baik pendengar sekalian Marilah kita bersama-sama Menyimak Kejian dari Al-Ustaz dengan tema Membentuk akhlak mulia pada bulan puasa Oleh itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan Al-Ustaz Ma'asyur al-Muslimin wal-Muslimat Para pendengar Yang saya hormati dan saya muliakan Risalah Ramadan ini Terdapat Di tengah lembaran-lembarannya Pendidikan akhlak yang mulia Bagi orang yang berpuasa Dan di dalam madrasah Dan pendidikannya Terdapat materi-materi penting Terkait dengan Pembidaan akhlak Berbagi akhlak mulia Apabila dicermati Ada di dalam Lembaran-lembaran puasa ini Ini adalah suatu ni'mat Yang sangat besar Bagi seorang hamba Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kepadanya Berbagai kebaikan Di tengah Pelaksanaan ibadah Yang ringan dan ringkas Namun Terdapat Manfaat-manfaat Yang agung Di antaranya Pelajaran-pelajaran Akhlak yang mulia ini Akhlak yang mulia Itu adalah sifat Dari Sifat-sifat Para nabi dan para rasul Karena itu Kalau kita lihat Di dalam Al-Quranul Karim Bagaimana Para nabi Salallahu alaihi Salawatullahi alaihim Berinteraksi Dengan kaum mereka Terdapat akhlak Yang mulia Di dalam Mengajak mereka Di dalam Menanggapi Pembangkangan mereka Suatu hal Yang menakjubkan Dan Terhadap nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala Kumpulkan pada beliau Akhlak yang agung Allah berfirman Wa innaka la'ana Khulukid azim Dan sungguh Nabi Muhammad Benar-benar Berada di atas Akhlak yang mulia Dan Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Dalam hadith Ruwet Bukhari Dan Muslim Pernah dipanya Tentang akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka beliau Menjawab Kana khulukuhu Al-Quran Adalah ahlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Al-Quran Maka Terbikinlah keadaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kita umat Islam Diperintah untuk Mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengambil Panutan Dari segala kehidupan beliau Laqadukana lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hassanah Dimankana Yarjullahu Waliyumal Akhir Wadhakar Allah Kathira Sungguh telada Untuk kalian semua Pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Suri tuladan Yang baik Bagi siapa yang Mengharapkan Allah Dan kehidupan Akhirat Serta banyak berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Maka Ini adalah hal yang Patut kita syukuri Dimana Akhlak yang mulia Adalah Sifat dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang kita diperintah Mengikutinya Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Telah menjelaskan Keutamaan akhlak Yang mulia ini Di dalam banyak hadith Di antaranya Dalam hadith Nawas ibn Sim'an Radiyallahu ta'ala Anhu Riwayat Muslim Beliau bersabda Al-Birru Husnul Khuluq Kebaikan itu Adalah pada Akhlak yang mulia Perhatikan Bagaimana beliau bahasakan Akhlak yang mulia ini Seluruh kebaikan Ada di tengah Akhlak yang mulia Al-Birru Husnul Khuluq Kebaikan itu Adalah akhlak yang mulia Apa saja Dari kebaikan Itu semuanya ada Di dalam akhlak yang mulia Iya Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadith Yang diruatkan Oleh Imam Ahmad Tirmidhi Dan Ibn Majah Beliau bersabda Akhtar 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 Ma yadukhulun nasul jannah Dalam hadith Ibn Ahmad Innal rajula Layudriku Bi husni Khuluqihi Darajat Seorang yang berpuasa Memandang amalan kebaikan itu Hanya pada Dia memperbanyak puasa Dia bersedekah Atau dia melakukan Melaksanakan Solat-solat sunnah Dan dia tidak menyadari Bahwa seorang Apabila Bertutur Kata yang baik Kepada istrinya Kepada anak-anaknya Berakhlak yang mulia Kepada keluarganya Itu juga adalah Ibadah-ibadah Yang kedudukannya Sangat tinggi Di dalam agama kita Iya Semana dengan Ibadah-ibadah sunnah Itu berupa Solat Puasa Sadaqah Dan sebagainya Karena itu harus Dipahami bahwa Akhlak yang mulia Ini adalah Sebuah tabiat Yang perlu kita Hidupkan di dalam Jiwa kita Iya Dan Nabi Sallallahu Sallamah juga bersabda Dalam hadith Raya Timam Ahmad Dan Tirmidi Akmalul mu'minina Imanan Ahsanuhum khuluqa Mumin yang paling Sempurna keimanannya Adalah yang paling Baik akhlaknya Iya Karena itu Semakin baik Akhlak seseorang Maka itu menunjukkan Keimanan yang baik Dan kesempurnaan Pada iman Karena itulah tampak Terhadap orang-orang Yang menuntut ilmu Dan beramal Dengan ilmunya Itu kelihatan Akhlak yang baik Terhadap dirinya Terhadap keluarganya Terhadap saudaranya Terhadap masyarakatnya Dan ini menunjukkan Alamat keimanan yang Sempurna Iya Dan akhlak yang baik Jangan diremehkan Walaupun seorang Sekadar bersenyum Kepada saudaranya Di dalam hadith Riwayat Muslim Rasulullah bersabda Nabi bersabda Wal kalimat Kalimat tayyibah Sadakah Kalimat tayyibah Adalah sadakah Adalah suatu sedekah Bahkan terhadap Kemirian pada hari Kiamat Kita bersiap Dengannya Tapi memberikan Wajangan yang agung Kata beliau dalam hadith Adi bin Hatim Riwayat Bukhari Dan Muslim Ma minkum Min ahadin Illa sayukallimuhur Rahman Laysa bainahu Wabainahu Tarjuman Tidak ada seorang pun Di antara kalian Kecuali Allah Ar-Rahman Akan berbicara Langsung kepadanya Tidak ada perantara Antara dia Dan antara Allah Langsung Allah berbicara Kepadanya Tidak ada yang menerjumah Kasih hamba Melihat Kesebelah kanannya Dia hanya melihat Amalannya Dia di sebelah kirinya Dia hanya melihat Amalannya Dia lihat di depan Di depan adalah neraka Sebab pada hari Kiamat Ketika di fisap Neraka didatangkan Dalam keadaan Ditarik Dengan 70 ribu tali Setiap tali Ditarik oleh 70 ribu malaikat Illa ra'atkum Mimma kanin ba'idin Sami'ulaha Tagayyudha Wa zafira Raka ini Apabila melihat Manusia dari Kejauhan Terdengar Golakan Dan kemarahan Yang sangat besar Kondisi yang dahsyat Seperti ini Maka Nabi Bersabda Fattakun nara Walau bishik kita merah Faballam yajid Fabi kalimatin tayyibah Bertakwala kalian Kepada Allah Takutlah kalian Kepada Allah Pelihara kalian Diri kalian Dari neraka Walaupun Hanya sekadar Bersedekah Dengan sepotan kurma Kalau kalian Kalau kalian Tidak mampu Maka Dengan kalimat Yang baik Subhanallah Maka Modal untuk Berbuat kebaikan Sangat banyak Sekali Iya Dan ini Akhlaq Adalah Modal yang Tidak perlu biaya Tidak perlu harta Dia adalah Sumber kebaikan Gudang kebaikan Bagi seorang Yang memiliki Akhlaq Yang mulia Karena itu Dalam lembaran Lembaran puasa ini Terdapat pendidikan Pendidikan akhlaq Dalam puasa Kita dilatih Untuk bersabar Seluruh jenis Kesabaran Ada di dalam puasa Dan ini adalah Akhlaq yang agung Dan di dalam puasa Kita dilatih Untuk mengikhlaskan Amalan Peramal ikhlas Dan ini dari Amalan yang agung Dan di dalam puasa Kita dilatih Untuk Memiliki Kebiasaan Berbagi Memberi Kepada Saudara Membantu Kepada orang Yang memerlukan Iya Dengan aktivitas Yang memberi Buka puasa Dan di akhir Ramadan Mengeluarkan Zakat Fitri Ini lembaran Lembaran Pendidikan Akhlaq Yang agung Dalam puasa Kita dididik Untuk bertutur Kata yang jujur Tidak berdusta Menjaga lisan Dari ucapan Yang keji Ini semuanya Dari akhlaq Yang agung Dan di dalam puasa Terdapat Penegakan Ubudiya Penghambaan Kepada Rab Supaya seorang Beradab Kepada Allah Beradab Kepada Rabnya Bagaimana Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan Perintahnya Dan menjauhi Apa yang Dia larang Iya Dan di dalam puasa Terdapat Akhlaq Yang mulia Dimana Seorang itu Teratur Di dalam Segala urusannya Dia Bimbing jiwanya Maka ini Membiasakan Dia dengan Teratur Yang menahan Dari terbitnya Fajar subuh Dan berbuka Nanti Ketika maghrib Ada aturan Dan kalau dia Biasakan dirinya Dengan hal ini Akan membentuk Sifat amanah Pada jiwanya Sehingga Kalau dia Bekerja pun Dia akan Amanah Di dalam Akan mampu Menunikan amanah Kerjanya Iya Dan di dalam Puasa Terdapat Pembinaan diri Untuk Sifat amanah Sifat amanah